Indonesia Indonesia ini 70% itu laut Ataupun kita ngomong world wide ya Ngomong dunia Still also 70% itu Laut Tapi justru kita Menurut saya ada agak sedikit salah Ada sedikit Misinterpretasi Kita ini memunggungi laut bahasanya Kita tidak menghadap ke laut Nah kepulauan ini Dirangkai oleh laut Jadi kalau kita hanya memikirkan di darat Ini yang sedikit agak salah kapra Sehingga apapun kekayaan laut kita ini Orang lain yang menikmati bukan kita Konservasi di Indonesia untuk saat ini kan Masih kurang diminta hati Untuk beberapa anak muda Tapi anak-anak muda Pengennya healing Dan menikmati Lautan Keindahan alam Khususnya underwater Khususnya di bawah laut Harapannya ya Banyak Orang-orang yang diving Itu bukan cuma diving Cuma untuk melihat Tapi Ikut untuk Berperan Salah satunya yang paling gampang Itu untuk di Beach cleaning Dan underwater cleaning Untuk mengambil-ambil sampah Iyak dari laut Agar tidak tercemar lautnya Hari ini kita Habis melakukan suatu kegiatan Melakukan transplantasi Permukarang Yaitu di wilayah perairan Desa Tulamban Khususnya Dipsitenya berada di Depan Tau Terminal atau Coral Garden Harapannya adalah Menjadi salah satu Alternatif Dipsite Karena kita tahu Tulamban merupakan Kawasan pariwisata Yang sudah mendunia Kayaknya saja Itu belum dimaksimalkan Dalam artian Kita hanya satunya Satu yang terkenal Daitu US Liberty Nah Kita tahu bahwa Gunjungan ke sana Lumayan besar Harapannya Dengan adanya Kegiatan konservasi ini Kita bisa Mengecah Bisa mengecah Gunjungan Wisatawan ke Set Liberty-nya itu Kita harus mencoba Kita memiliki Perairan Yang sangat luas Jarang ya Orang-orang lokal Yang mau Apa ya Mengeksplore Bawa lautnya Bahkan yang mengeksplore Itu orang lain Bahkan orang asing Yang banyak Menyelan Terusnya di daerah tulamban Itu orang asing Lumayan banyak Orang Indonesia itu Masih Minim Ayo Kita lihat Keindahan Bawa laut kita Dan kita Impulkan kepada Bahwa kita Bisa Menjaga Memelihara Apa yang kita Miliki Kita nikmati Sendiri Harapan saya Kembali lagi Lebih banyak orang Yang berpikir Mengenai laut Saya Pira begini Saya tinggal di Bali Saya tinggal di Indonesia Let's say Jumlah penduduk Indonesia Sudah hampir 300 juta Tapi yang berpikir Di laut Mengenai laut Mengenai potensi Kekayaan Serta Kegunaan laut Hanya sekian 0,0 Sekian persen Tapi begitu Kalau ini Ditambah Diperbesar Di enlarge Untuk jumlah Orang yang berpikir Dan Konsen kepada laut Usaha-usaha Pelestarian laut Usaha mengenai Menjaga lingkungan Di laut Kesisir dan pantai Akan dapat Terdorong dengan mudah Karena lebih banyak Orang yang berpikir Bareng Jadi Seperti teman-teman Pegiat lingkungan Pegiat Konservasi laut Merasa tidak sendirian Ada yang membantu Lebih banyak yang membantu Nah ini harapan saya Mari Kita kembali Ke laut Karena Semboyan nenek moyang kita ada Cuman kita tidak pernah Melakukan itu dengan baik Nenek moyang kita bilang Nenek moyangku seorang pelaut Itu hanya semboyan Di bibir Tapi tidak pernah melaksanakan Sepertinya Minimal Menyisihkan waktu kita sedikit Untuk Berpikir Memberikan perhatian Mengenai laut kita Nah dari sekarang ini Mumpung Ya saya kira Belum ada kata terlambat sih Kalau masih bisa Dialihkan Ataupun diarahkan Adik-adik Teman-teman Generasi muda Untuk mencintai laut Akan sangat-sangat berguna Bagi diri sendiri Untuk kegiatan Plastarian ini Jika bukan mulai dari kita Maka mulai dari siapa lagi Terima kasih selamat menikmati